Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pertugangan Salam Tugang kayu amatir Salam sukses Untuk kita semua Alhamdulillah padahal kesempatan ini Kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan kesempatan Untuk mencari rejeki Yang halal Dan rejeki Yang berkah untuk keluarga kita Sebelumnya Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu Saya adalah Owner Owner terlalu keren ya Berarti Penciptawa Penciptawai lagu dong Berarti saya yang buat aja lah ya Saya yang buat channel FK Produksi Jadi sebelum FK Produksi itu dulu saya guna Haya bikin buat-buat channel Channel Tentang Dunia Perpisan Hunting Hunting Peace Sebenarnya saya suka dengan dunia perpisan Tapi karena Ada hal lain Kesibukan di lain tempat Saya jadi Waktunya kurang Jadi Untuk huntingnya pun Tidak sering Lalu Setelah itu Saya coba buat lagi Channel Tentang Cover-cover gitar Ya walaupun begini-gini juga Alhamdulillah Saya juga bisa main gitar Walaupun cakadu Tidak jelas Dulu sudah banyak waktu Sekolah Sekolah SMP STM Sering Sering saya ke festival musik Ya antar-antar pelajar Walaupun gak pernah menang Tapi seenggaknya Pengalaman lah Yang pernah mencoba Mangrum Di atas panggung Selalu Kenapa Sekarang Jadi FK Produksi Yang bergelut di dunia Berkayuan lah ya Sebenarnya saya masih amatir banget lah ya Ini bumi masih Masih segini Kecil malah Cetak sekali Karena mudah nekat aja Jadi ceritanya itu Ini terespek kebelakang Sebentar ya Sebenarnya ini cerita gak penting sih Tapi ya Saya cuma Pengen sharing-sharing aja Kalau gak penting Langsung ganti channel aja Kalau pengen melanjutkan Ya monggo Terima kasih Dilanjutan Jadi Sejarah Kenapa Jadi FK Produksi itu Nggak kopi dulu lah Biar Biar Nggak tegang Cerita tolong Masih-masih Masih-masih Masihnya kan Yang backstone-nya kan Yang agak melu Ya Ini Jadi FK Produksi itu Ya Jadi awalnya itu Saya beli Alhamdulillah Bisa beli rumah Rumah di daerah Cikarang Otomatis dapurnya kan Masih Bawaan lah ya Terus dapurnya Saya buat sendiri Ya dengan Meja Meja corcoran Meja keramik Lalu saya punya Impian Kalau saya punya rumah Nanti Dapur saya Saya pasang kitchen set Saya tanya ke sana Saya tanya ke sini Akhirnya Dari datang ke rumah Hidup teman saya Saya nanya Ini berapa Biaya untuk Buatan kitchen set Atas bawah Sama minibar Yang Ya lumayan Harganya memang Ya memang karena Sebenarnya Gak mahal Cuma karena Saya gak punya duit Jadi mahal Kalau saya punya duit Murah Ya intinya Karena saya gak punya duit Saya iseng-iseng Di studio searching Di youtube Kita belajar berada Dari Ya tukang-tukang Sudah profesional Saya searching Saya cari Saya belajar Saya nekat Kayaknya saya bisa Di dalam hati Dalam hati itu Yakin Kayaknya saya bisa Saya harus mencoba Akhirnya saya beli alat Dengan Ya gajian Gajian Saya beli alat Ini alat yang pertama Saya bikin Ini Ini Circular Ini Harganya Murah Ini beli di online Harganya sekitar Rp800.000 Online Plus ongkir Lalu yang kedua Itu yang Bor Itu yang belor Sama juga Harganya Rp700 Bersana Jadi ini Itu alat ini Nama hal Karena ya Namanya juga Iseng-iseng Akhirnya saya Coba buat Saya beli Bahan-bahan Yang menjediakan Kebutuhan Tentang kita Saya di daerah sini Saya cari Alhamdulillah Ketemu Ya Terkolaboratif Mahal Baik lagi Karena duit saya Mending Jadi Ya Begitulah Saya buat Di rumah Saya buat Di rumah Iseng Waktu saya keluar Ya Pakai Gergaji manual Hasilnya Kurang bagus Tapi ya Tapi aku buat Sendiri Itu bisa Itu bisa Membuat Ini Ini yang Saya buat Pertama Ini 12 Tiga Itu yang Saya buat Pertama Sampai sekarang Belum selesai Ya Nanti ada cerita Kenapa Kok sampai Sekarang Belum selesai Ya Saya buat Saya Udah Jadi Saya Bule Videonya Saya Posting Di Di Mau Saya Posting Di Sosial Media Ragu Takutnya Ada yang Menghina Akhirnya Saya Memberanikan Diri Saya Upload Di Upload Di 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 Singkat Cerita Saya itu jadi yang punya sengen banget buat nekto dia bilang sih untuk kategori amatir ini udah bagus masih gitu lalu yang kedua adalah yang membuat yang kedua adalah yang membuat waduh ini orangnya orang berduit lah ibaratnya dan saya melanggarin waktu tersebut juga lebih hanya untuk mempercayakan pada saya yang masih belum akhirnya masih akhirnya saya beranikan bikin jadi yang punya alhamdulillah senang gitu ya ada sisi kompleksi wajar lah ya saya benar jadi terus itu mulai ya mulai terkenal lah ibaratnya terkenal mulai tau lah ibaratnya gitu kan dari si yang yang minta dibuatkan itu mengupload di sosial media nya dia jadi sekepo lah bahasa sekarangnya sekepo tanya-tanya aku kok kamu bisa sih gitu tapi aku gak percaya kamu yang bikin kayaknya namanya juga wah ini juga masih memang bahaya di sisi aku gak percaya wajar lah Hai saya sendirinya enggak percaya istri saya juga enggak percaya apalagi orang lain terus yang proyek yang ketiga ini yang benar-benar ya membuat semangat saya itu ini yang ketiga nih ini ini lumayan juga nih ini bingung sekalinya itu sehampir se-hidup ketahuan itu kalau saya datang ke pabrik itu FK bukan nama saya company jadi funny kitchen funny kitchennya funny kitchen akhirnya dari situlah saya tinggalkan ide buat nama channel FK produksi itulah sejarah-jarah jadi sampai sekarang yang sama sekarang orangnya udah nyuruh nantri jadi karena terbataskan waktu saya udah nyuruh ini sampai tahun depan kali ya karena satu proyek itu satu bulan ayah maksimum minimal tiga minggu kayak selesai sering mencari mencari bantuan lainnya tangga-tangga saudara saya yang di kampung saya panggil sini sekarang lagi dia belajar itu nanti kalau sudah bisa saya pindah ke Ruko nanti dia yang ada di Ruko keceritanya jadi memang dari ya dari kecil gitu saya punya impian entah suatu kapan gitu nanti saya itu pun jangan sebuah usaha gitu entah usaha apapun itu dan saya selalu meminta restu dari ibunya karena bagaimanapun restu orang tua adalah yang nomor satu ya saya cuma cerita gitu tuh saya pengen punya usaha tapi nggak tahu usaha apa nantinya seperti apa usaha ini nggak tahu saya cuma minta doakan restu saya cepat menemukan ya jalan lah ibaratnya gitu sama ya sama istri saya juga saya selalu minta doain aja aku tuh orang tua sama aja orang-orang terdekat lah dan alhamdulillah karena ya saya pengen dari dari kecil itu kan dari dulu itu kan punya usaha usaha nanti karyawan-karyawan saya itu saudara-saudara semua saudara-saudara saya semua beratnya yang kekurangan yang kerjanya amburadul terus amburadul gitu kan terus penghasilannya nggak jelas jadi saya reku gitu kan ibaratnya saya juga menolong dia gitu kan jadi ya begitu lah Alhamdulillah sangat dekat-dekat doa dari orang tua usia ibu dan juga istri saya gitu kan saya insya Allah ini jalan yang pas lah yang jalan yang benar gitu kan kalau ini amanah ibaratnya kan mungkin rejeki saudara saya melalui saya gitu kan dan alhamdulillah insya Allah yang namanya cita-cita saya sejak kecil jadi saya punya usaha dan karyawan saya itu saudara saya sendiri gitu kan jadi ya ibaratnya menolonglah ibaratnya dengan merangkul saudara-saudara yang mau maaf ekonominya susah kerjanya serabutan gitu kan ya baik saya ajak saya bisa ajak gitu kan karena terus terang aja terus terang aja terus terang aja saya mencari ya bisnis kayak gini gitu bukan semua tempat untuk untuk memperkaya diri saya tapi semua tempat untuk menolong kayaknya dan apabila melihat kita baik pasti insya Allah jalannya pasti akan mulus lah ibaratnya kayak gitu jadi saya minta doa-doanya kepada kalian semua ya semoga kita sukses lah ya untuk yang masih merintis lemak seperti saya juga saya doakan semoga sukses semoga bisa membantu orang lain karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna untuk orang lain sebetulnya menjangkau orang lain kita jangkau dulu sebelah surat kita begitu saja ya biar gak terlalu lama ini nanti takutnya bosen ini sedikit sering 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 semangat sedikit pengalaman yang berjalan ini dan kita suka dulu di sana kayak mungkin itu saja ya kalau ada masukan atau ada yang yang kurang berkenan dan kata-kata saya mohon maaf ya karena terus terang saya sih gabel-gabel ngomong di depan kamera ya ya sedikit beruking ini ini sudah berikutnya ini sudah berikutnya terikatnya ini ya mungkin next sampai lagi ceritanya ya sekarang cukup sebetulnya kalau ada pertanyaan atau kritik seharian ya silahkan di kolom komentar bisa bila kayak youtube-youtube keren ini ya baru baru mulai baru baru masih cerai terus cerai tapi gak buka ya dari kecil pasti jadi besar dari besar umur kecil bisa gitu kan dan dari besar itu pasti banyak kecil itu kan dari kecil kemudian besar itu ada sama juga dari besar kemungkinan kecil juga ada gitu kan jadi luar itu berputar lah ya saat kita di atas ya kita masuk bawah kita lagi di bawah ya banyak-banyak sama memohon pada di atas ini mungkin saja saya ceritanya nanti ya enggak kalau ada faedahnya mungkin lah ya kalau ada yang baik silahkan silahkan di silahkan di pahami yang dibahami kalau ada yang baik silahkan dipakai lah gitu ya kalau ada yang ada yang baik silahkan dipakai kalau ada yang baik sama sekali ya enggak usah dipakai semua cuma nggak apa-apa yang begini saja ya dan kali kita sambung lagi yang begini saja dengan saya salam 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 salam